Assalamu'alaikum, sampai ketemu lagi pada video kali ini yang akan kami sampaikan cara membersihkan daging dari urat, gaji maupun koyorannya yang kita bersihkan kali ini adalah daging khas luar atau sirloin yang kita bersihkan, kita buang pinggiran lulurnya yang bisa buat daging rawon dan sebagainya daging empuk untuk selanjutnya, kita bersihkan bagian-bagian yang putih yang berupa urat atau gaji sampai dagingnya nanti bersih dan siap untuk dijual khas luar ini atau sirloin termasuk jenis daging yang empuk, nanti bisa dipakai buat stick, bisa dipakai buat sate dan yang sebagainya ini masih kita pisahkan dengan pinggiran-pinggiran dulurnya terus selanjutnya kita bersihkan putih-putih yang berupa urat sehingga daging tersebut menjadi lebih bersih dan siap dijual untuk selanjutnya yang kita bersihkan adalah brisket yang ada sandung lamurnya brisket ini termasuk daging yang keras ya bagian leher sapi ada daging dada yang keras ada sandung lamurnya kita pisahkan sandung lamurnya ini termasuk daging yang lembut dan bisa dipakai buat shop kadang-kadang pembeli tidak tahu bahwa daging tersebut enak ya kadang-kadang dikira gaji tapi sebenarnya dagingnya enak nah dari daging yang kita bersihkan tadi akan kita dapatkan yang kita sebut tetelan tetelan ini bisa berupa urat dan jika dimasak menambahkan rasanya teksturnya kenyal biasanya dipakai buat rawon bisa atau soto juga bisa sebenarnya kadang-kadang bisa juga buat bakso urat nanti di giling terpisah dengan bakso alusnya baru kita campur kita cotot untuk menjadikan jadi bakso urat yang ini tetelannya berupa tetelan gaji biasanya juga bisa dipakai buat soto nanti gajinya menjadi kuahnya jadi kurih untuk perbedaan harganya nanti bisa cek di deskripsi yang ada di bawah video ini tetelan selanjutnya yang jenisnya berupa koyoran atau tetelan koyoran ini biasanya harganya lebih murah dari tetelan sebelumnya biasanya dipakai untuk oseng-oseng mercon atau bisa juga untuk kuah soto atau kuah bakso sehingga menimbulkan kuahnya rasanya lebih gurih jadi kalau kita bandingkan ketiganya kita jejarkan nanti akan terlihat jelas perbedaannya tetelan yang berupa urat tetelan yang berupa koyoran selanjutnya tetelan yang ada gajinya yang banyak dicari bang yang tetelan yang jenisnya ada uratnya ada arti-arti yang lain selain tetelan adalah daging diatasnya yaitu daging iga bisa dari sandun lamur atau dari daging tulang rusuk atau iga tulang iga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sistemin hardly Terima kasih telah menonton!